Kucing Kampung Kucing Kampung merupakan jenis kucing yang kerap dipelihara oleh mayoritas masyarakat Indonesia, baik itu dipelihara secara khusus layaknya memelihara kucing ras atau hanya rutin memberikan makanan perawatan pada kucing-kucing di sekitarnya. Meskipun dibilang kucing kampung, ternyata banyak orang yang kurang memperhatikan makanan yang mereka berikan kepada kucing kampung tersebut. Padahal, kucing kampung juga memerlukan asupan nutrisi yang sama baiknya dengan kucing ras. Tidak seperti kucing ras Angora, Persia, atau Maine Coon yang memerlukan perawatan yang cukup mahal, ternyata memelihara kucing kampung cukup mudah lho. Kita hanya perlu memberikan mereka makanan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang mereka butuhkan. Nah, berikut ini adalah 5 makanan yang baik untuk kucing kampung kesayangan kita. Simak video ini sampai habis ya. 1. Daging Kucing pada dasarnya merupakan hewan karnivora. Tentu saja makanan utama mereka adalah daging kan? Sebenarnya semua jenis daging baik untuk mereka. Namun daging ikan merupakan daging terbaik bagi kucing kampung. Nah, sebelum memberikan daging ikan kepada si kucing, sebaiknya daging tersebut diolah terlebih dahulu ya. Daging itu bisa direbus, digoreng, atau dihaluskan seperti bubur. Jangan lupa juga untuk mencabut duri-duri ikan yang bisa membuat kucing tersedap dan terluka. Berikan beberapa kali dalam seminggu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. 2. Nasi Memberikan nasi pada kucing sebenarnya bisa berdampak baik dan juga berdampak muruk loh genks. Itu semua tergantung dari bagaimana kita menyajikannya untuk si kucing ya. Apabila kita memberikan nasi terlalu banyak, ternyata bisa mengganggu sistem pencernaannya loh. Jika ingin memberikan nasi kepada kucing, campurkanlah nasi dengan banyak lauk dan daging. Gunakanlah perbandingan 25% untuk nasi dan 75% untuk daging. Nah, nasi yang lebih sedikit dibanding lauk bertujuan untuk menghindarkan kucing dari penyakit diare, genks. 3. Tempe Tempe dikenal sebagai pertolongan pertama pada kucing yang terkena diare. Ternyata bakteri yang terkandung pada tempe, mampu menetralisir bakteri merugikan pada usus kucing. Akan tetapi tidak semua kucing suka dengan makanan ini ya. Nah, jika ingin memberikan tempe pada kucing kampung, sebaiknya jangan langsung memberikannya begitu saja ya. Olah dahulu tempe tersebut dengan cara direbus atau digoreng. Selain itu, kita bisa juga mencampurkannya dengan makanan seperti ikan, ayam, dan daging dengan perbandingan yang lebih sedikit. 4. Kuning Telur Kucing yang mengkonsumsi kuning telur dipercaya akan membuat bulunya semakin lebat dan halus. Namun yang boleh dimakan oleh kucing adalah kuningnya saja ya. Jangan sampai memberikan putih telur pada si kucing. Loh, kok bisa gitu sih? Itu karena di dalam putih telur mengandung set afidin yang mampu mengikat vitamin B7 yang dibutuhkan oleh kucing. Sedangkan pada kuning telur justru mengandung protein dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh si kucing. 5. Snek Kucing Yang terakhir adalah makanan praktis yang bisa kita temukan di pet shop terdekat. Selain praktis, ternyata kucing kampung juga sangat suka loh dengan makanan ini. Bahkan snek kucing yang harganya murah, ternyata kucing kampung sangat menyukainya. Bagi kalian yang tidak memiliki waktu menyiapkan makanan untuk kucing peliharaan, maka snek kucing adalah pilihan yang paling tepat. Berbagai kandungan gizi sudah jelas terbaca pada masing-masing snek kucing ya. Kalian tinggal pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan si kucing. Nah, itulah 5 makanan yang baik untuk kucing kampung kesayangan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya, khususnya untuk kalian yang memelihara kucing kampung. Klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe kalau kalian suka dengan channel Kucing Meong. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax